Hai Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua Balik lagi di Youtube channel Akadika Dan untuk video kali ini kita akan nge-review Zipen E800 Simak video ini sampai habis Untuk yang pengen tau detailnya Jadi teman-teman sebelum saya dikirimi Zipen E800 ini saya sudah terlebih dahulu Dikirimin Zipen Micro 2 Ukurannya kalian lihat sendiri udah beda banget Dan ini adalah slider mini Yang ukurannya sekitar 40 cm Dan ini manual Nah spesialnya di Zipen E800 ini adalah Slider yang ukurannya lebih besar Sekitar 60an cm Dan kemudian udah ada motornya Ini akan sangat membantu kenapa? Karena dengan adanya motor ini Slider ini bisa bekerja secara otomatis Dan otomatis juga hasilnya Slidenya pasti akan lebih smooth Lebih stabil ketimbang kita Menggunakan slider yang manual Jadi teman-teman disini kita akan membahas Apa aja sih sebenernya keunggulan Dari Zipen E800 ini Untuk kalian yang pengen tau detail Spesifikasinya dan juga Gimana cara pembeliannya Kalian cek dulu deskripsi box di bawah Karena saya udah cantumin link Buat mengetahui harganya Sekaligus juga pengen tau detail detail Lebih lengkapnya Jadi teman-teman Kalau kalian membeli Zipen E800 ini Kalian akan mendapatkan Satu buah tas atau bag Untuk membawa slidernya Dan ini menurut saya juga Sangat berguna banget Untuk membawa slider yang satu ini Karena ini juga gede banget Dan lumayan berat juga Kalau pakai tas ini Jadi lebih enteng buat dibawa Kemudian kalian juga bakal dapat Ini arm lock ya Jadi kalau misalnya kalian pakai Di tripod Tripod itu untuk menjaga Kesimbangan kiri dan kanannya Jadi bisa dikunci Menggunakan arm lock ini Ini menarik sih Karena gak banyak yang ngasih Tingkat keamanan seperti ini Dan Zipen ini salah satu Yang sangat memikirkan itu Luar biasa sekali Kemudian fitur apa lagi sih Yang ada di Zipen E800 ini Sama seperti Zipen terdahulu Zipen E800 juga punya kuncian Seperti ini Jadi kalian gak usah khawatir Kalau misalnya Suatu saat ini kalian pakai Terus meninggalin kamera kalian Takut slidernya geser sendiri Udah ada kuncian seperti ini Yang bisa kalian aktifkan Jadi gak usah takut Ya gak bakal geser Kalau misalnya tidak digeser Jadi walaupun mau digeser pun gak bisa Ini udah keras banget Jadi ini sangat safety digunakan Kemudian teman-teman Karena ini menggunakan motor Otomatis menggunakan sebuah baterai Dan baterainya ini Kita harus beli terpisah Slider ini menggunakan baterai Tipe NP seperti ini Yang juga digunakan untuk lighting Biasanya untuk kamera juga Jadi kalian bisa beli secara terpisah Karena tidak include dalam pembelian Slider ini Kemudian hal yang menarik lagi Dari slider ini Adalah di bagian bawah Jadi dia punya Pijakan Itu yang Menarik ya Berbeda dari Zippen Micro 2 yang saya punya Ini menjadi menarik Karena teman-teman Ketika sudah ditutup seperti ini Dia ada roda di bawah Jadi ini bisa dijalankan seperti ini Ini menjadi Sebuah hal yang menurut saya Meringankan gitu loh Jadi kalau misalnya kalian Ngambil gambar Kayak dolly Kayak gitu Jadi ini bisa digunakan Jadi ini bisa dijalankan seperti ini Jadi multifungsi Selain untuk slider ini Juga bisa seperti dolly Dolly shoot kayak gitu Jadi kalian bisa Nge-follow objeknya Jadi bisa lebih kreatif lagi Menurut saya Menggunakan slider yang satu ini Kemudian hal menarik lainnya Tentu slider ini Sudah ada aplikasinya Kalian bisa download Di Google Play Store Ataupun di App Store Jadi kalian bisa Mengontrol atau mengendalikan Slider ini Menggunakan smartphone kalian Contohnya seperti di video ini Dilihat dari build quality nya Zipen ini punya Finishing yang memang Udah gak usah diragukan lagi Karena saya udah punya Zipen Micro 2 Yang sebelumnya Jadi yang ini tuh Saya udah gak heran lagi Kalau misalnya Finishing nya itu Jauh lebih bagus lagi Bahannya Itu kokoh banget Dan ini bisa Mengangkat bobot Yang cukup besar Jadi kalau misalnya Kalian pakai kamera cinema pun Itu masih tetap bisa Digunakan di atas slider ini Teman-teman Jadi Kamera di atas 5 kg Ya itu masih bisa Oke untuk diangkat Tapi jangan terlalu berat juga Karena motornya Nanti tidak mampu Seenggaknya Di bawah 10 kg Itu masih bisa Oke Di atas slider ini Selanjutnya Saya bakal ngasih lihat Video yang saya ambil Menggunakan Zipen E800 ini Seperti apa hasilnya Simak video ini Nah teman-teman Bagaimana hasil videonya Sangat menarik bukan Itu adalah hasil dari Zipen E800 ini Buat kalian yang tertarik Untuk memiliki Slider yang satu ini Kalian bisa cek Di kolom deskripsi Di bawah Karena sudah ada link Buat pembelian Dari Zipen ini Bahkan buat Lihat detail-detail Spesifikasinya yang lain Terus untuk kesimpulannya Menurut saya Slider ini Salah satu slider Yang Sangat bagus Untuk kalian miliki Apalagi untuk Tipikal slider Slider otomatis Karena Penggunaan slider ini Memang Untuk kebutuhan khusus Lebih ke produksi Yang benar-benar Prepare banget Tapi gak ada salahnya Kalau misalnya Kalian menggunakan slider ini Buat kebutuhan Kayak wedding Atau buat kebutuhan Produksi seperti konten Tentu gambar yang kalian hasilkan Akan jauh lebih berkelas Dan lebih mahal lagi Sehingga tentunya Kalian bisa Menjual Hasil karya kalian itu Ke konsumen Dengan harga yang lebih oke Lagi menurut saya Kemudian hal menarik lainnya Yang saya note Di sini adalah Penggunaan smartphone Yang bisa Dikoneksikan Ke slider ini Dan itu akan Sangat mempermudah Pekerjaan Apalagi untuk mode Timelapse-nya Yang menurut saya Sangat menarik Karena kita bisa Dapat fitur Timelapse yang Secara otomatis Pergeseran-pergeserannya Dan itu Sangat sulit Kalau misalnya kita ambil Secara manual Saya rasa segitu aja Video kali ini Untuk reviewannya Mudah-mudahan membantu Teman-teman Buat yang kebetulan Lagi nyari slider otomatis Mungkin Zippon E800 Bisa jadi pilihan Untuk kalian miliki Jangan lupa untuk Klik like, komen, dan share Video ini ke teman-teman kalian Siapa tau Teman-teman kalian Lagi butuh informasi Dari video ini Dan buat kalian yang Mau ngobrol-ngobrol Kalian bisa ke Instagram Saya di akati.dika Sampai ketemu Di video selanjutnya Saya Nika Nugraha Saya wassalam Dan sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax